Dan akhirnya terjadi juga pada akun saya Terjadi apa bang? Nah, tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi Yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend atau BGL Wow, ini bulan-bulan ini ya, mulai awal bulan itu Lagi dihebohkan dengan proses KYC-nya BGL Tapi, setiap proses KYC dilakukan itu ada Apa ya, ada trouble, ada trouble ya Ada trouble mulai pertama, terus proses KYC akhirnya di-stop Terus tanggal 17 kemarin dilakukan proses KYC Dan beberapa hari yang lalu disuruh Jangan transfer-transfer dulu Jadi, rekan-rekan yang masih belum melakukan KYC Itu jangan melakukan KYC terlebih dahulu Intinya di-stop dulu ya Jangan nge-klik KYC dulu Yang penting kita klik meaning dulu aja ya Nge-tap ini aja Nah, kemarin sudah sesuai yang diinformasikan Semua proses untuk KYC Misalnya membayar-membayarnya itu akan dikembalikan Karena bla-bla-bla ya Kalau Anda ingin nonton lebih lengkapnya Bisa nonton video yang kemarin ya Ini kali ini saya hanya mengatakan pada rekan-rekan semua Bahwa kejadian di akun rekan-rekan semua Yang sudah proses KYC Tapi tiba-tiba dikembalikan Itu akhirnya terjadi pada saya juga Tiba-tiba saya cek di email itu Ada laporan seperti ini Saya mendapatkan email dari Google Kurang lebih seperti ini ya Pembalian Anda dari bla-bla-bla Ini ya, ini ya Google Play dibatalkan Semua biaya yang dibebankan akan dikembalikan Akan dikembalikan informasinya gitu bro Terus nomor pesanan ini Ini saya tutupin ya Terus tanggal pesanan ini Saya pada saat itu tanggal 22 Oktober siang ya Jam 1 Seperti yang saya sampaikan pada saat tutorial Proses KYC lengkap itu ya Nah ini bro KYC payment saya membayarnya Rp109.000 Pajaknya Rp11.990 Ini totalnya Rp120.990 Metode pembayarannya Indomaret Nah ya Indomaret ya Saya bukan dalam rangka promosi Indomaret Tapi ini apa adanya Saya waktu itu membayarnya lewat Indomaret Ya Habis itu langsung saya cek di Playstore Anda bisa cek di Playstore ya Klik Playstore Habis itu di atas ini kan muncul seperti ini nih Nah ya Ini alamat Google Anda Anda langsung klik ini bro Pembayaran dan langganan ya Pembayaran dan langganan ini akan muncullah Seperti ini Nah Metode pembayaran Anda klik ini ya Metode pembayaran Akan muncul Seperti ini Loh Ya Ini saldo Google Play saya Rp120.990 Loh ya Dananya sudah masuk lagi ke saya Cuman saya memang tidak pernah menggunakan Google Play Ada yang tanya Bang itu Gimana bang cara pencairannya Setahu saya Kalau di Google Play itu Bisa buat game Bisa beli video Kayak gitu ya Anda yang ahli-ahli main game Ya bisa Memaksimalkan itu ya Yang tidak suka game Atau tidak pernah Main game Kayak saya tidak pernah main game Ya sudah kita tunggu aja bro Sampai nanti Ada informasi lebih lanjut dari BCL Barangkali proses KYC nanti Segera dibuka Segera ya Kalau segera dibuka Dan pembayarannya sistemnya sama Ya sudah kita lakukan untuk pembayaran itu bro Bisa apa enggak ya Ya bisa lah harusnya ya Ya karena ini kan lewat Google Play juga Gitu bro Itu informasi sekilas Dari saya Tentang pengembalian Dana 120 ribunya itu Sama seperti rekankan Alami ya Yang rekankan sudah melakukan KYC Ternyata Dikembalikan lewat itu Kalau yang lewat dana katanya Langsung masuk ke dana Kalau yang lewat Google Play Bingung rekankan untuk mencairkannya Memang Google Play ini bisa dicairkan Setahu saya Mohon maaf ya Kalau salah Tolong diingatkan Setahu saya untuk beli game Untuk beli video Kayak gitu ya Tidak bisa dicairkan Bahkan Beli pulsa pun Menurut saya sih Enggak bisa Bisa rekankan Bisa apa enggak ya Silahkan komen disini Saya tidak ahli Masanya kalau misalnya Google Play itu Saya tidak tahu Informasi itu Dan saya baru nyopa ini Ya untuk KYC BCL ini ya Nah Kalau kita lihat di status KYC ini Sekarang jadinya gimana ya bro Tampilannya gimana ya Nah Ini tetap Pay-nya sudah enggak ada memang Pay-nya sudah enggak ada Terus ini proses verification-nya Sudah enggak ada memang Enggak ada Yang biasanya kan bisa Verification ya Gitu ya Itu enggak ada Ya tampilannya Seperti ini Terus ininya belum tercentang Yang tercentang masih Satu dua Nomor tiganya Belum tercentang Ya Gitu ya Gitu ya rekankan Informasi singkat ini Hanya sekedar Saya hello pada rekankan Bahwa kejadian di anda Dengan saya sama Dan Google Play-nya Untuk saat ini Saya diamkan gitu aja Sampai nanti Kita tunggu Atau saya tunggu ya Saya tunggu Mudah-mudahan Proses KYC BCL ini segera dibuka lagi Dan sistem bayaran sama Bisa lewat Google Play Gitu ya rekankan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Bagi semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang empat Yang mencotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Ingat Jangan melakukan KYC dulu Sebelum ada informasi Terupdate Dari BCL